Ada seorang perempuan namanya Tsai Sujuan dari Tiongkok, Cina. Dia lahir di Nanjing, Cina, anak ke-18 dari 24 bersaudara. Itu dua kesebelasan sepak bola itu. Dan saudara-saudara, tapi dia hidup di dalam kemewahan. Kenapa? Karena bapaknya, ayahnya itu adalah wakil gubernur provinsi Jiangsu pada saat itu. Nah, dia hidup dalam kemewahan. Tetapi dia adalah seorang yang serius. Dan karenanya mereka adalah keluarga Buddha. Dan dia memutuskan untuk menjadi seorang biarawati Buddha. Tapi satu hal yang menarik adalah dia sangat tertarik dengan bahasa Inggris. Dia ingin belajar bahasa Inggris, berbicara bahasa Inggris, dan berkomunikasi dengan banyak orang dengan bahasa Inggris. Dan di wilayah dia pada waktu itu, untuk bisa belajar bahasa Inggris dengan baik itu bisa langsung di sekolah-sekolah. Tapi sekolahnya sekolah Kristen. Karena sekolah Kristen di sana itu diajar oleh misionaris-misionaris. Dan salah satu sekolah itu dipimpin atau kepala sekolahnya namanya Mary Lehman. Dan Mary Lehman ini adalah seorang misionaris. Banyak misionaris atau orang-orang dari Amerika mengajar di sana. Karena itu murid-muridnya, murid-murid sekolah Kristen itu berkesempatan belajar bahasa Inggris. Dilatih, dimendoring dalam bahasa Inggris. Maka Sujuan juga masuk ke situ. Dan dia belajar ke situ. Dan pada waktu dia masuk, dia tahu ini sekolah Kristen. Tetapi dia sudah bertekad, dia akan memenulikan telinganya. Bikin telinganya tuli terhadap segala yang berkaitan dengan Kristen. Dia masuk ke sana hanya semata-mata demi bahasa Inggris. Lalu saudara, satu kali ada semacam acara KKR. Dan pembicaranya adalah seorang misionaris dari Amerika. Maka Sujuan pun hadir di sana. Bukan untuk mendengar kotbah itu. Tapi hanya untuk mendengar melatih telinganya. Di dalam memahami omongan orang bule ini. Maka dia hadir di sana. Dan saudara, rupanya misionaris itu berkotbah tentang Yesus Kristus terang dunia. Pada waktu kotbah Yesus Kristus terang dunia. Entah bagaimana Sujuan tidak bisa menulikan telinganya. Sambil belajar bahasa Inggris. Rupanya berita Injil Yesus Kristus terang dunia menembusi hatinya. Dia berkata semacam ada satu terang dunia menembusi jiwanya. Dan pada hari itu ketika ditantang untuk menerima Yesus Kristus. Sujuan pun menerima Yesus Kristus. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia menjadi seorang Kristen. Tapi pada waktu dia kembali ke rumah dan ketika diketahui dia Kristen. Dia diejek, dihina oleh keluarganya. Dan bahkan keluarganya mengeluarkan dia dari sekolah Kristen itu. Tapi dia tidak putus asa. Dia terus berdoa. Dan dia merasa bahwa karena terang Kristus sudah masuk dalam hatinya. Dia bertekad untuk keluarganya juga harus menerima terang itu. Maka dia beritakan Injil. Dalam setiap kesempatan beritakan Injil kepada keluarganya. Dan saudara-saudara pada akhirnya 55 anggota keluarganya semuanya jadi Kristen. Di antara 55 anggota keluarga yang jadi Kristen. Salah satu yang paling gigih di dalam pelayanan menyertainya adalah ibu kandungnya sendiri. Maka sujuan bersama dengan ibu kandungnya dan juga mantan kepala sekolah dari sekolah Kristen itu Mary Lehman. Mereka membentuk sebuah pelayanan untuk kaum wanita di daerah Nanjing, China. Mereka bekerja untuk pekerjaan pelayanan dengan semangat, dengan sukacita berbagi kabar baik untuk banyak orang. Tapi pada tahun 1930, sujuan terjangkit sebuah penyakit. Penyakit semacam penyakit malaria yang aneh. Dan dalam penyakit malaria yang aneh itu membuat dia terbaring di tempat tidur. Tapi itu membuat dia sangat sensitif terhadap cahaya dan kebisingan. Dia tidak bisa berada dalam suasana yang terang dan ada suara-suara. Tidak bisa. Itu akan mempengaruhi seluruh tubuhnya. Dan sakitnya bukan main. Dan karena itu maka dia tidak boleh ada di tempat terang. Dan tidak boleh ada di tempat ribut-ribut. Akibatnya apa? Akibatnya dia harus terbaring lemah di tempat tidurnya. Tapi dia dikurung di dalam suatu kamar yang gelap. Dan dijauhkan dari segala macam suara. Dan saudara-saudara, di dalam keadaan seperti itu, dia tidak bisa lagi menyertai ibunya dan kepala sekolahnya Mary Lehman untuk bisa beritakan Injil. Tapi apakah dia putus asa? Tidak. Yang cukup bagi dia, yang tidak menyakitkan, itu hanya satu batang lilin dalam jarak yang cukup jauh. Hanya itu yang bisa. Dan di antara kegelapan itu dengan remang-remang lilin semacam itu, dari sisi tempat tidurnya, dia mulai menulis tentang Yesus Kristus. Dia boleh menulis untuk memanggil orang-orang berdosa untuk datang menerima Yesus Kristus. Dan semua tulisannya itu dipublikasikan oleh mamanya dan juga kepala sekolah Mary Lehman. Dan saudara, begitu banyak orang datang. Dan datang kepada Kristus. Dan menerima Kristus secara pribadi dari apa yang ditulis oleh sujuan ini. Dan saudara-saudara, ketika Perang Dunia Kedua, mereka sempat menerita di bawah masuk ke kamp konsentrasi dari tentara Jepang. Tapi setelah Perang Dunia Kedua selesai, Mary Lehman mulai sakit-sakitan. Kesehatannya memburuk dan memaksa dia kembali ke Amerika. Lalu akhirnya Mary Lehman pun membawa sujuan ke Amerika. Dan tinggal di keluarga Lehman di Pennsylvania. Tapi tetap di dalam kamar yang gelap itu. Dan masih seperti semula. Dari kamar yang gelap itu, dia terus menuliskan tentang Injil. Memanggil semua orang berdosa datang kepada Tuhan. Dan banyak orang bertobat terima Yesus dari tulisan-tulisannya. Dan dia melakukan sujuan berada dan melayani dari kamar gelap itu selama 51 tahun. Sampai akhirnya dia menghebuskan nafas terakhir di kamar gelap itu. 25 Agustus 1984. Karena pelayanannya selama 51 tahun. Memenangkan begitu banyak orang bagi Kristus. Hanya dari kamar yang gelap itu. Maka sujuan, si sujuan akhirnya digelari Queen of the Dark Chambers. Ratu Kamar Gelap. Dan buku autobiografinya dengan judul yang sama sudah diterbitkan ke dalam 30 bahasa. Ini adalah buku Ratu Kamar Gelap. Lihat gambar ini. Itu adalah sujuan. Nah, di dalam kamar gelap itu juga. Dia menulis begitu banyak renungan. Dan renungan-renungan ini juga sudah diterbitkan dalam bahasa Indonesia. Karya suci Ratu Kamar Gelap. Apa yang mau saya katakan di sini? Satu hal yang menarik. Rupanya sujuan bukan hanya menulis publikasi Injil. Tapi satu pelayanan yang terkenal dari sujuan. Itu adalah doa. Begitu dia mati dan kamarnya mulai dibersihkan. Orang-orang menemukan di dalam kamarnya. Begitu banyak bertumpuk-tumpuk buku-buku. Dan ternyata buku-bukunya itu adalah buku doa. Dan buku doa itu ada begitu banyak orang. Ribuan orang yang tak terhitung lagi. Yang didoakan oleh sujuan. Tiap kali dia menginginkan seorang untuk bertobat. Dia menulis namanya. Lalu dia menulis publikasi Injil. Lalu mengirimkan tulisan itu sambil terus berdoa untuk orang itu. Ketika dapat informasi orang itu telah bertobat. Dia checking ini sudah. Orang baru lagi. Terus sampai ribuan orang dia doakan. Dia mendoakan pertobatan begitu banyak orang. Dan hampir semua yang dia doakan itu menjadi percaya dan bertobat kepada Yesus Kristus. Buku-buku doa dari sujuan juga dipenuhi dengan nama hamba-hamba Tuhan yang berkotbah. Yang beritakan Injil. Yang melakukan KKR-KKR. Dimana saja beritakan Injil yang sejati. Selalu saja ketika dia membaca sebuah majalah. Mengetahui ada seorang penginjil atau pengkotbah. Dia memasukkannya di dalam bukunya dan mendoakannya. Dua nama terkenal yang masuk dalam buku doa dari sujuan. Itu adalah Billy Graham dan juga pendeta Stephen Tong. Dia dikenal sebagai ratu kamar gelap. Yang nyaris dia tidak berdoa untuk kesembuhannya. Tapi seluruh doa-doanya itu. Atau mayoritas doa-doanya itu. Hanya diarahkan untuk kerajaan Allah. Diarahkan supaya orang menghuduskan nama Allah. Supaya kerajaan Allah ditegakkan. Supaya kehendak Allah jadi. Maka sujuan dapat menjadi teladan di dalam doa. Sementara banyak orang hanya berdoa. Untuk urusan-urusan diri mereka sendiri. Ada orang juga yang membaktikan dirinya. Berdoa untuk kepentingan kerajaan Allah. Bagaimana dengan saudara?